Sejeru ningitu minang kata reka pikir ngariksa turtangga memulai seni budaya Sunda Calung, anumeh-mehan tumpur kalindih kujaman, pepuhu Calung Kota Bandung ngalakonan sawala seni budaya, kalawan jejer bela nagara di lewak dagau Kota Bandung. Seni Calung salak kesenian asli Sunda, kunumah yang dimulai sangkan bisa diwariskan ke generasi tuturus bangsa. Selamat menikmati. Minang kata reka pikir ngarmu mulai etas seni budaya Calung, pepuhu Calung miharap kesenian Calung bisa diwanohkan, kalawan walatra kabarudak, sarta bisa asup karena ekstra kulikuler di sakola. Ketak pangrojong tisakumna pihak boh pamarentah boh lembaga suwadaya masyarakat, kacida dipibutuh ngariksa, sarta ngarmu mulai etas alasahiji seni budaya di Indonesia. Rasa keprihatinan yang mana sekarang seni budaya, khususnya Calung, hampir musnah, dikenang oleh masyarakat, di dalam pemikiran masyarakat. Kalau bahasanya itu masih ternyata, tetapi di dalam pelaksanaan melakukan kesendirian budaya, bahkan sekarang lebih tercenderung, lebih terkontaminasi dengan finansi. Jadi mungkin ini akibat daripada terlalu dibiarkannya, terlalu enjoy dengan asik kesendiriannya, sehingga masih ada kelompok Calung, hanya belum mempunyai sebuah pola pikir bagaimana mengembangkan dan melestarikan. Kalau perfeksi pendidikan kan yang namanya seni budaya itu tidak bisa dipisahkan dengan proses pendidikan. Pendidikan melahirkan kebudayaan, sebaliknya juga budaya itu memperkuat, memperkokoh pendidikan. Dinamperonet Tegak Giatante, Bang Rupa Ketak Ngawanohken Seni Budaya Calung Kapalaria, utamana kaum nonoman, sangkan kairut gak memulai seni budaya Calung. Budaya Calung bisa ngalahgena selawasna turta mampu aduhare panjang budaya dengen.